Oke, sekali lagi saya Sapa, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kehadiran saudara di acara webinar PPMT GKY atau Pusat Pelatihan Misi Terpadu yang diselenggarakan oleh Sinode GKY, Beja Kristus Yesus. Ini adalah salah satu kegiatan di dalam rangka pandemi COVID-19, ini kita nggak bisa melakukan pelatihan-pelatihan, maka kita pikirkan salah satu cara untuk bisa tetap menyapa para alumni, juga teman-teman mitra melalui webinar ini. Kita manfaatkan teknologi terbaru ini, Zoom ini, untuk tetap bisa membagi ilmu, tetap bisa sharing, tetap bisa saling menyapa dan bertemu. Di dalam webinar ini kita bisa mengalami satu hal yang bertumbuh dalam pengetahuan kita. Kita akan mulai, dan kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tentu kepala, kita masuk dalam doa. Kami mengucapkan syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami semua boleh bertemu kembali dalam acara webinar PPMT GKY. Khususnya pada pagi hari ini kami akan belajar mengenai pertanian organik terpadu dari para hamba-hambamu yang sudah menyiapkan diri dan juga kesaksian-kesaksian yang akan disampaikan oleh beberapa teman. Kiranya Tuhan menolong webinar kami pada pagi, sehingga sampai siang nanti semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ini tidak mengalami gangguan yang berarti. Baik sinyal maupun wifi, semuanya boleh dalam kondisi yang baik, sehingga seluruh acara webinar ini boleh berjalan lancar. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang lain, yang masih menunggu, kiranya Tuhan ingatkan mereka bisa bergabung bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita bersyukur pada hari ini acara kita akan lanjutkan. Ini adalah serial dari yang keempat dari webinar yang diselenggarakan. Oleh karena itu, sebelum lebih lanjut, saya berbicara. Kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan mewakili sinode Gereja Kristus Yesus. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Ong Chandra. Silahkan Pak Ong. Shalom. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Shalom. Yang mengikuti webinar pagi ini. Yang kasih Tuhan Yesus. Baik yang alumni BPMT maupun bukan ya. Perkenalkan saya, nama saya Ong Chandra yang mewakili Majelis Misi Sinode GKY. Dengan ini saya perkenalkan BPMT itu adalah kepanjangan dari pusat pelatihan misi terpadu. Yang sekarang ini BPMT Sinode, sekarang ini ada 9 lokasi. Yang ada di Palembang, Karu, Sumatera Utara, Kendari, Parung, Papua, Mintin di Kalimantan Selatan, dan Ngarak, Kalimantan Barat, Lewa, Di Sumba, dan Suhe, yang di Kupang. Dan hari ini kita akan mengikuti webinar dengan tema pertalian organik sukses di masa pandemi. Dengan pembincangan pengajar BPMT kami, yaitu Pak Sutimin dan Pendeta Setah Tumanu Pupanwa. Ya biasa dikenal dengan Pak Cepi. Yang mukanya hitam tadi. Dan ada sharing dari alumni BPMT Angkatan ke-1, Karu. Yaitu Evastilis Roni S. Depari dan Koordinasi BPMT Lewa, yaitu Pendeta Yosua B. Basah. Kiranya sekian kata sambutan dari saya. Dan sekiranya menikmatin seminar yang melalui Zoom ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bersama-sama waktu untuk Pak Ari lagi. Baik. Terima kasih Pak Ong untuk sapa kepada seluruh peserta dan juga kata sambutannya. Baik saudara, karena hari ini ada dua pembicara dan dua kesaksian. Waktu kita cukup padat. Sekali lagi saya ingatkan, selama para pembicara dan kesaksian disampaikan, saudara boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan saudara melalui chat yang ada di bawah komputer saya saudara atau di HP saudara. Dan nanti kami akan rekap pertanyaannya. Dan akan saya sampaikan nanti kepada para pembicaranya. Silahkan saudara chat pertanyaan-pertanyaannya. Baik, saya rasa tidak memperpanjang waktu. Kita akan langsung saja mulai dengan pembicara yang pertama, yaitu Bapak Su Timin. Pak Su Timin adalah tenaga ahli pertanian full time yang ada di PPMT GKY. Beliau bukan saja menjadi berkat melalui pelatihan-pelatihan PPMT, tetapi juga beliau sudah memberkati banyak lembaga. Salah satunya kemitraan kita dengan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Beliau melatih para narapidana-narapidana dengan ilmu-ilmu pertanian. Dan juga beberapa lembaga-lembaga lainnya. Saya rasa kita semua sudah mengenal beliau. Mari kita langsung saja. Saya persilakan waktu selanjutnya kepada Pak Su Timin. Silahkan Pak Su Timin. 20 menit? Ya, betul Pak. Oke. Selamat jumpa dengan petani milenial. Dan tanpa sumini, Sumanto nggak laku. Hari ini sumini yang paling laku hari ini. Salam kenal untuk para hadirin sekalian. Mungkin yang terhormat Bapak Pembinan GKY dan seluruhan, kami akan sedikit memaparkan bagaimana pengalaman hidup dalam memanfaatkan pekarangan untuk mengurangi pengeluaran. Ini salah satu foto saya, yang waktu kami menjambingin lembaga-lembaga, dan itu salah satu tanaman yang berada di asal Israel. Ini adalah biji sesawi. Dan saat ini, biarlah kita mempunyai iman biji sesawi dengan mit. Ini kita bisa berbagi hati dan berbagi pengalaman. Dan itulah mungkin pengalaman hidup saya dalam memanfaatkan pekarangan. Sekarang masa ini saya berubah. Saya berubah memanfaatkan calon kamar menjadi kebutuhan hidup kita terpenuhi di dapur. Ini salah satu ruangan saya adalah kamar 3x3,5. Yang 60 cm tak pakai untuk kolam. Dan yang lainnya ada beberapa anggur dan semua sayur yang ada di sini. Jadi tidak harus bertani di lahan pun, ternyata bisa. Ini salah satu pengalaman itu. Ya, mungkin naik Pak Hari. Saya sedikit menyampaikan, mungkin kalau tim-tim PPMT, ini salah satu masukan saya mengutip, bukan dikirimin oleh Om Simon, salah satu murid PPMT angkatan pertama yang berkomunitas di bagaimana bertani dengan limba yang ada di wilayah kita. Dan makanya kita kasih nama dibalik limba ada emas batangan. Di salah satu ilustrasi atau ide atau untuk kita bisa bertani tanpa tanah pun jadi. Kira-kira begitu. Dan itu adalah yang diterapkan atau yang dikomunitasnya Om Simon Sabarang yang dari IPB. Saya dikasih proyek ini, boleh kami menurutkan? Boleh. Oke. Kalau boleh, ini adalah menjadi inspirasi untuk kita bisa inovasi tentang lingkungan yang kita ada, yang mungkin tidak ada artinya, kita bisa berarti bagaimana. Itu hanya membutuhkan hati dan membutuhkan kepercualian untuk kita bisa berbagi sampai saat ini. Next. Next, Ari. Ya, sudah, Pak. Karena waktu mendesak, saya hanya 20 menit. Kalau memang bisa ada waktu, nanti saya akan sebenarnya memberikan fit bagaimana kamar dirubah menjadi sayur dan dirubah menjadi buah. Dan orang anggur saya, di samping saya ini, sudah 4 bulan, tidak berlipas. Pangkas, tidak berdua. Dan ini adalah pengalaman saya di Parung. Sistem pertanian organik terpadu. Bahwa ikan berada di dalam terpal, harus punya habitat yang nyaman. Supaya dia tidak pernah naik turun-naik turun. Ikannya. Supaya oksigennya penuh. Kita menggunakan strategi kita untuk kita membutuhkan berbagi biar kolam bisa diameter 2 meter ini, diameternya 2 meter. Bisa minimal, saya ucapkan 500, 1.500 dan 2.000 pada waktu itu. Dan kita bisa membuktikan air kolam bisa menjadi siraman sayur. Dari sayur bisa untuk sisanya pasti makan ikan. Dan dari sayur juga bisa untuk limbahnya untuk makan makgot. Dan makgot bisa menghasilkan makgot ke BSF. Bisa menghasilkan untuk makanan ikan lagi. Dan berputar. Dengan siklus yang hidup. Kira-kira begitu. Next hari, itulah terpadunya. Bahwa kita mungkin kalau dipadukan dengan ternak, cukup bisa mendampingin akhirnya. Siklus hidup kita daripada kehidupan itu bergulir dengan nyaman. Inilah pengalaman-pengalaman yang ada di Parung. Mungkin yang alumni Parung mungkin tidak seperti apa yang pertama kita lakukan. mohon maaf. Tapi saya yakin kita berbagi sesuatu adalah berbagi pengalaman dan berbagi hati. Untuk kita peduli. Pulihkan hati untuk selamatkan bumi. Itu adalah moto petani. Next. Supaya nanti dapat tip yang di depan saya ini. Next hari. Sudah Pak. Karena waktu 20 menit. Sama. Itu adalah terpadu. Itu waktu kita pelatihan pertama dari lembaga-lembaga yang dari Jakarta, dari Mawar Saron, dari Kutusan dari Gilbert. Berlatih di tempat itu. Itu adalah Ibu Yaakob Na'owe yang pakai payung yang di bawah kanan. Dan tim kita ada di situ. Anugerah. Kita bisa berbagi. untuk kita membawa bangsa ini berdampak. Tidak ada alasan untuk pandemi COVID-19 pun bertani tidak ada alasan untuk berdiri. Nyangkul jalan terus. Tidak ada sangkulan. Limbah pun bisa jadi sayuran. Gimana caranya? Limbah pun bisa jadi margot untuk makanan ikannya. Dan itulah tip kita untuk kita bertani dalam membangun ekonomi kerakyatan kita. Membangun bangsa dari desa, membangun desa dari keluarga, membangun keluarga dari hati yang dipulihkan dan bersihkan. Next. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Habis. Belum. Ini masih ada. Ya. Ya. Inilah praktek-praktek awal kali. Ini teman-temannya Pak Cepi. dan adiknya Pak Cepi ada di situ. Sengaja saya munculkan Pak Cepi. Ingat adiknya ada di Pak Cepi. Waktu itu kita bersama-sama. Dan bukan berarti ternyata ini polybag semuanya. Polybag pun bisa jadi pol. Dan orang Pak Cepi. Patimin suaranya hilang Pak. Suaranya hilang. tolong teman-teman yang lain di telefonnya dimatikan semuanya ya ya Pak Sukimin saja yang menyalakan ya sudah Pak, sudah bagus ya, oke jadi saya bisa mencoba semua pemanfaatan pekarangan yang tadinya semak belukar, ingat kalau rumah dipatung dulu, ketemunya dengan ular terus tetapi kita ubah, akhirnya kita bertemu gul di situ itu adalah, dimana pemanfaatan pekarangan untuk mengurangi pengeluaran dimana sayur tidak bisa beli dari luar tapi tidak bisa menciptakan sayur di kamar pun bisa jadi sudah Pak oke, ternyata kul bunga pun bisa tumbuh di parung kita tanam di sana ada tim-tim kita ada suen, ada tim kita dari yang berada di parung pertama kali perjuangannya cukup berat karena hutan belantara kita ubah menjadi kebun kira-kira begitu dan itulah wujud-wujud kita untuk kita bisa menaklukkan bumi next sudah Pak oke agak terlambat ya, jadi bagaimana kita bisa menaklukkan bumi hati kita harus dipulihkan dulu dan ini Pak Sumati sekarang berada di Karo di Sipolangit dan itulah salah satu lahan kita untuk dimplot jadi kita hanya memberikan bagaimana teknik bertanam teknik bertanam kami tidak akan mengajarkan mencangkur dan mengajarkan menanam tetapi bagaimana kita punya kepercualian hati kita percuali terhadap alam sehingga alam itu yang tidak produktif menjadi produktif kamar yang tidak produktif menjadi produktif gimana caranya lewat polipek bisa lewat karung goni pun bisa lewat sisa sisa limbah pun bisa kita ramu untuk menjadi lahan kita berdampak untuk dapur dan lingkungan kita next dan bagaimana kita bisa memiliki kebun jangan sampai kebun kita tidak tertata supaya mempunyai nilai seni nilai estetikanya ada jadi waktu kita berada di kebun itu adalah ispana kita kalau kita mempunyai istana masuk dalam istana ada kolamnya ada ikannya masuk ke kandangnya ada ayamnya masuk di sebelahnya ada PSF untuk kasih makan ternaknya ikan dan ternaknya dan sebagainya dan itu pun bisa bergulir bahwa 50 meter persegi waktu saya di karo pertama kali bisa menghidupi satu keluarga dengan dua orang anak dan itu bisa kita buktikan dari tani ternak dan ikan dan terpadu disitu untuk bisa menjadi minimal perut kita jangan kosong perut anak kita jangan sampai itu kuasa kira-kira begitu next sudah sudah Pak Pimin kalau yang tim-tim BPMT sudah pernah melihat tayangan ini ya ini hasil pertama kali waktu berat di Bogor Parung BPMT pertama kali itu adalah masih pakai telana masih tidak berbaju tapi sayurnya juga untul maaf dan ini tidak pernah memakai bahan kimia sama sekali dan semua kita ciptakan dari oleh dan untuk di tempat itu berarti stiklus kehidupannya harus kita buat secara teratur dan bisa saling menghidupi hidup berdampingan tanpa mengganggu dengan yang lainnya next sudah Pak oke dan yang terakhir Tuhan juga mengajarkan kita orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan surat-surat dan mungkin pengalaman hidup saya cucuran air mata mungkin sudah terlalu banyak selama empat puluhan tahun yang lalu tetapi satu sisi ini bisa menjadi berkat bagi kita dan saya yakin sekecil apapun talenta kita saya bisa kita manfaatkan yang jelas punya niat baik untuk membangun diri kita makanya pulihkan hati dulu untuk bisa menalukan bumi kita sebelum hati kita pulih belum tentu tidak akan mungkin orang lain bisa kita pengaruhi keluarga pun pada cerai karena hati kita belum pulih saling egois diri kita tetapi kita harus berusaha menjadi bagian untuk merendahkan hati merendahkan diri menjadi bagian kita karena tanaman ini bisa berbicara gimana tanaman kita bisa berbicara itu yang tahu adalah hati kita dan untuk menaklukkan itu orang yang bertani bisa menjadi bagian kita untuk menaklukkan bumi bisa berbicara dengan tanaman orang yang berternak bisa berbicara dengan ternaknya dan orang yang mau mencari ikan atau bertan ikan bisa berbicara dengan ikannya. Kalau masih ada waktu singkat, saya akan ajak keliling satu kamar saya, calon kamar yang belum jadi ini, saya tanamin kurang lebih dari 20 jenis tanaman. Dan mulai dari siraman air kolam, saya tolak keliling. Masih ada waktu, Pak Hrini? Masih, Pak. Oke, saya akan like ke kilas info. Sebetulnya saya yakin mengajarkan tip bagaimana kamar bisa berubah. Dan calon kamar ini adalah calon kamar anak saya. Tetapi karena ada pandemi corona ini, makanya dibalik corona kamar jadi berkat. Jadi saya yakin Pak Hrini nanti akan kesaksian dan saya yakin saya akan like sedikit akan keterpaduannya seperti apa. Saya akan bawa HP saya. Saya berawal dari ini air kolam. Ini hanya, hanya kurang lebih ada ikan grass cup-nya, hanya 60 cm, dan ini panjangnya 3 meter setengah. Dan ini guramihnya ada 100, dan grass cup-nya ada 50 ekor. Dan di atasnya ada bayam. Kameranya salah, Pak. Kami enggak kelihatan. Kameranya salah, Pak. Bapak putar. Supaya kami bisa lihat. Kelihatan ini tangan Bapak saja. Oh, betul. Iya. Bisa? Belum. Kameranya... Enggak kelihatan? Ikut pertemuan. Ketutupan tangan Bapak. Oh, terbalik, Pak. Terbalik, Pak. Iya, Bapak terbalik. Iya. Betul? Belum juga. Iya? Kelihatan? Belum, Pak. Kameranya di mana, Pak? Oke. Bentar. Oke, sebentar. Saya sedikit... Atau saya... Diarahkan saja. Nah. Saya arahkan. Ya, begitu. Betul. Sudah, Pak. Sudah. Bisa? Ya. Oke. Jadi saya mencoba. Kamer saya, ini saya kasih kolam. 60 cm x 3 meter setengah. Dan ternyata ikan ini, geraskap makanannya hanya bayam saya. Enggak kasih makan, tapi kasih makan ikan. Dan di sampingnya ada stroberi. Juga tanaman-tanaman yang di wilayah kita. Dan ini saya mencoba. Ini semua. Ini batang anggur kurang lebih 1 tahun, 2 bulan. Dan saya sudah memangkas anggurnya, tapi di bawahnya sayur-sayur semuanya. Dan anggur saya, 4 bulan Desember saya pangkas, sudah berbuah. Ini pamer sedikit ya, Pak Tani ya. Di balik kamar jadi berkat. Dan saya yakin Anda 30-an, 5 tangkai anggurnya. Dan sudah mungkin yang ada agak besar sedikit, ini yang paling besar. Jadi saya mencoba untuk bagaimana berkat ini menjadi bagian kita. Dan saya coba di dalam kamar pun saya rubah. Jadi ada rumputnya, ada sayurnya. Dan ini cabai saya yang dari Toraja. Ada yang ikut dari Toraja? Namanya apa? Tapi ini? Oke. Dan itulah sekilas info untuk saya menjadi bagian dari kamar ini. Dan masih banyak yang lain, ada kurma dan lain sebagainya. Dan mungkin itu tip kita bagaimana membangun ekonomi rumah tangga kita. untuk kita bisa lepas dari pandemi Corona 2019. Dan saya nyanggul di samping itu ada kurang lebih 1 hektaran, 1.500 meter di bawah. Ada 2 kolam. Dan sampingnya saya kasih untuk maggot atau PSF. Dan sebelahnya adalah pisang, sudah 100 batang. Makanya di balik Corona ini, petani di rumah nyanggul, nyanggul, dan nyanggul. Semoga jadi berkat. dan banyak orang datang untuk menjadi berkat bagi kita. Mungkin itu tip kita dan semuanya. Kebetulan kok saya punya. Pameran di Semarang ada logonya PPMT. Dan inilah yang saya berikan untuk kita bisa berbagi di acara ini. Semoga menjadi inspirasi. Dan untuk itu, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan paling tidak, inspirasi dari Ungaran ini, kamar menjadi berkat. Bukan hanya pekarangan. Terima kasih Pak Ari. Waktu saya kembalikan Pak Ari. Terima kasih Pak Timin untuk apa yang sudah disampaikan. Jadi saudara tadi, Pak Sudi Min sudah menyampaikan beberapa contoh-contoh memanfaatkan lahan begitu ya. Sekarang kan di depan rumah kita untuk sesuatu yang bermanfaat, khususnya terkait dengan pertanian organik. Kalau saudara pertanyaan, sekali lagi saya menyampaikan, tolong saudara chat di bawah yang sudah tersedia. Untuk pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan sekali lagi saya mengingatkan, tolong semua mic-nya di-off-kan ya. Supaya tidak, para pembicara kita tidak terganggu. Sekali lagi saya ingatkan, tolong semua di-mute atau di-off-kan speakernya. Atau mikrofonnya ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Cepi. Silakan Pak Cepi, Pak Sepnat Cepi Tupamahu. Salam Pak Hari. Salam. Salam teman-teman semua. Suara saya bisa dengar? Bisa Pak. Jelas. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada GKY dan BPMT. Masih izinkan saya untuk terlibat dalam webinar ini. Itu suaranya berisik ya. Tolong speakernya semua dimatikan ya. Pak Alexander, Pak Alexander, tolong dimatikan speakernya. Bapak Alexander. Ya, siap. Silakan Pak Cepi. Eh, saya... Eh, saya Jepang nih tadi. Saya masih terganggu Pak Hari. Iya, iya. Saya sudah matikan tapi dinyalakan lagi. Tolong Pak Alexander dimatikan mikrofonnya. Oke Pak, silakan Pak Cepi. Oke, kita mulai. Jadi, tema kita adalah peluang dan tantangan pertanian di masa pandemi COVID-19 ya, kalau nggak salah ya Pak. Betul Pak. Bisa ditayangkan biar saya lihat Pak. Karena slide-nya ada di bawah Pak. Baik, baik, baik. Silakan Pak Cepi. Belum muncul Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang muncul. Kita mulai. Peluang dan tantangan pertanian di masa pandemi COVID-19. Kira-kira seperti itu. Jadi, dengan melihat topik seperti ini, saya berpikir, dengan adanya virus corona atau pandemi ini, apakah petani di Indonesia berpeluang atau punya peluang, atau ini justru menjadi tantangan yang membuat kita susah, kira-kira seperti itu. Itu yang ada di pikiran saya. dan bersyukur saya ada, saya bisa berbagi dengan apa yang kami lakukan, komunitas Cepi Park, lakukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jadi, sebelum kita lanjutkan, peluang atau tantangan pertanian ya, dengan adanya virus corona ini. Saya mau coba membagikan pola, konsep pertanian menjadi tiga bagian dulu. Yang pertama adalah konsep atau pola pertanian tradisional. yang kedua, konsep atau pola pertanian konvensional. Dan yang ketiga adalah pola atau konsep pertanian organik. Nah, tentu yang sudah pernah ikut materi saya, bisa melihat itu tradisional seperti apa, konvensional seperti apa, dan organik seperti apa. Tapi, di sini mungkin karena waktu, saya tidak bisa menjelaskan itu, tapi ada tiga pola yang ada di kepala saya, yang ingin saya bagikan. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Bagaimana tiga pola konsep, tiga pola pertanian yang sedang dijalankan ini menghadapi kebijakan daripada virus corona yang sedang melanda kita. Begitu. Jadi, ternyata dampak corona, dampak COVID, ini sangat dirasakan oleh petani. Tolong Pak Fredrik, dimatikan speakernya. Sekali lagi, Pak Fredrik. Ya, sudah, sudah, sudah matikan. Belum, Pak. Masih kedengeran. terdengar, Pak, suara Bapak mengganggu pembicara kita. Sudah, sudah. Maaf ya, Pak. Sudah, sudah. Sudah matikan. Saya tidak bisa matikan. Pak Hari bisa dari host langsung mematikan. Ya, saya sudah klik, tapi tidak, kok tetap dia nyala. saya sudah klik all new. Sudah, sudah, Pak. Saya sudah matikan, Pak. Saya sudah matikan. Kenapa ya ini? Oke, dilanjutkan. Yang Bapak matikan itu videonya, Pak. Tadi. Yang Bapak matikan betul videonya. Harusnya speakernya, Pak. Yang ada gambar mic-nya, Pak. Pak Fredrik. Ya, sudah, sudah. Sudah, Pak. Jangan ada tulisan mutinya, saya sudah matikan. Saya pun di sini. Ya, sudah. Tadi masih banyak. Oke, Bapak. Mungkin silent ya suaranya. Jangan sampai bersuara ya. Silahkan, Pak Cepi. Maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, rupanya virus atau peristiwa virus corona ini itu membuat atau apa ya mengakibatkan ada satu kebijakan pemerintah namanya PSBB. PSBB itu ternyata sangat berdampak pada usaha pertanian di Indonesia. Apa yang terjadi dengan PSBB ini? Setiap lokasi atau setiap wilayah ditutup. ditutup sehingga masyarakat tidak bisa melewati wilayahnya. Hubungannya dengan pertanian adalah terhambatnya distribusi bahan dan alat pertanian. Di antaranya para petani sulit untuk mendapatkan pupuk dan bahan-bahan yang lain, bibit misalnya, dan peralatan pertanian karena transportasi tidak ada. Itu yang sangat dirasakan di Jawa Barat, Kabupaten Bandung, toko tani itu hampir-hampir kosong karena bahan-bahan pertanian, alat-alat pertanian diborong oleh petani-petani yang kaya. Sehingga petani ecek-ecek seperti kita, petani yang masih sendiri atau pemula ini kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan pupuk atau dan lain-lainnya. Banyak sekali kita tanya ada pupuk, tidak ada, ada bibit, tidak ada, kenapa? Kan corona. Nah, seperti itu. Jadi, distribusi transportasi ini menghambat kegiatan dan usaha pertanian. Kemudian, yang kedua, Pak Har, bisa lanjutkan. Siapa? Pak. Sudah, Pak. Jadi, sistem transportasi yang dihambat membuat terhambat juga bahan-bahan kebutuhan petani. Kemudian, yang berikut adalah terhambatnya musim tanam. Petani sudah mempersiapkan lahan sedemikian rupa sudah mulai mencangkul karena sebentar lagi musim hujan datang, tapi tidak bisa menanam karena tidak ada pupuk misalnya seperti itu. Atau tidak ada bibit dan lain-lain. Dampak berikutnya adalah berpengaruh kepada hasil panen. Pupuk enggak ada, pesticida enggak ada, bagaimana mau merawat tanaman. Akhirnya, berpengaruh kepada hasil panen. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ada tulisan saya, hasil bagus dan tidak bagus tetap susah dijual. Jadi, ini menarik sekali dan ini yang kami rasakan di Jawa Barat, bahwa kalaupun kita tanam, petani-petani sekitar kami itu, kalaupun mereka tanam, kurang kuku, tidak bisa merawat dengan baik, hasil tanaman, hasil panennya kurang bagus. hasil kan panennya kurang bagus, sudah jauh dari target seperti itu. Mereka panen apa adanya, dari hasil yang ada itu, setelah panen mereka bingung, mau jual kemana, karena masyarakat atau petani tidak boleh keluar wilayah mereka untuk menjual hasil panen mereka. Itu yang sedang terjadi. sekarang petani-petani kaya yang punya kesempatan mendapatkan bahan-bahan pertanian, pupuk, dan lain-lain segala macam, mereka hasil bagus, tetapi masalah yang mereka alami adalah kebijakan pemerintah untuk waktu pasar itu hanya setengah hari. Waktu pasar itu beberapa jam seperti begitu. Nah, kemudian lockdown itu yang tidak boleh keluar wilayah. hasil panen bagus, tapi susah juga jualnya. Kemudian harga jadi murah. Itu masalah yang dialami oleh petani-petani kita. Lanjutkan Pak Har. Ya Pak. Sudah Pak. Saya belum lihat. Oke. Dampak berikutnya adalah permintaan pasar menurun. mengapa permintaan pasar menurun? Karena tidak bisa jual. Harga di pasar menjadi murah waktu pasar itu sempit sekali, sedikit sekali. Setengah hari misalnya begitu. Kemudian yang paling menarik lagi di poin tiganya, kepanikan masyarakat atau konsumen. saudara dengan adanya COVID ini, orang mulai berjaga-jaga, kebijakan-kebijakan yang berdua, akhirnya masyarakat itu jadi takut. Nggak mau ke pasar, mereka mulai hati-hati. Jadi yang beli sayur petani juga berkurang begitu. Udah harganya murah, waktu pasarnya singkat, yang belinya sedikit, jadi ini menjadi sangat bermasalah. Sangat meresahkan para petani. Lanjutkan Pak. Iya Pak. Sudah Pak. Ini saya dapatkan berita, saya ambil dari internet, yang terjadi di wilayah saya sendiri, di kota Lembang, Jawa Barat ya, itu berita petani di Lembang, Bandung, Jawa Barat itu, mereka sangat merasakan dampak dari COVID ini, karena hasil panen ada, mereka nggak bisa jual. Mereka menanam, tapi perawatannya jelek sekali, tidak ada pesticida, dan lain-lain, akhirnya tanaman mereka pun kena hama, dan berbagai macam hal muncul dalam pertanian mereka. Inilah yang sedang dialami oleh petani-petani kami, petani-petani Indonesia. kalau saya mulai berpikir, mengapa petani kita bisa mengalami kesulitan atau tantangan yang sedemikian rupa, karena konsep atau pola pertanian yang ditanamkan selama ini kepada petani Indonesia adalah konsep saya dengar suara saya sendiri. Iya, feedback suara Bapak. Halo. Iya. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Pak Har, maaf. Saya dengar suara saya sendiri. Feedback, Pak. Oke, saya mulai aja. Ada feedback. Oke, saya mulai aja ya. Lanjut ya, Pak. Sekali lagi, Pak Fredrik dimatikan speaker-nya. Pak Harry yang punya Pak Cipi itu apa, EHO-nya dikecilkan dari ininya, volume EHO-nya supaya tidak mantul. Maaf. Makasih, Pak Harry. Terima kasih. Oke, bagaimana bisa lihat? Bisa dengan Pak? Nah, bagus. Bagus, Pak. Bagus. Oke, terima kasih. Nah, saya mulai berpikir ada apa dengan pertanian di Indonesia para petani di sekitar kita ini sehingga COVID ini membuat mereka sangat resah dan susah. Susah sekali untuk bertani. Jawabannya menurut saya adalah karena konsep pertanian yang selama ini ditanamkan oleh petani di Indonesia adalah konsep pertanian konvensional. Dan kawan-kawan yang sudah pernah mengikuti materi saya tentu tahu ciri-ciri daripada konsep pertanian tradisional. Mereka sangat bergantung kepada bubuk atau bahan-bahan pertanian yang kimia sintetik yang diproduksi oleh pabrik yang ada di toko tani. Nah, jadi konsep pertanian ini membuat masyarakat atau masyarakat petani menjadi kesulitan karena mereka menunggu mengharapkan datangnya pupuk jadi, bahan-bahan pesticida jadi, fungisida jadi. Jadi kalau dengan adanya PSDB, mereka sulit, nggak bisa lakukan apa-apa. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Begitu ya. itu yang ada di pikiran saya kalau kurang tidak sepaham, ya mohon dimaafkan, tetapi saya berpikir karena kita mewarisi konsep pertanian yang keliru, yang kurang bagus untuk masa depan kita. Itu saja. Kemudian, lanjutkan Pak Har. Siapa? Sudah Pak Ceni. Kemudian, tadi saya sudah bilang masalahnya seperti tadi yang dialami oleh petani. Solusinya apa? Sekarang kita mau bagaimana? Saya sarankan untuk saudara, mari kita kembali kepada pertanian organik terpadu. Mengapa? Karena sistem pertanian organik terpadu ini menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, bahkan sampai kepada pengolahan hasil panen. Itu yang pertama. Yang kedua, mencukupi kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang petani. Nanti saya bisa cerita nanti. Yang ketiga, sistem pertanian ini membuat petani semakin kreatif. Ini poin yang menurut saya paling penting. Petani harus kreatif. itu yang ingin saya sharekan. Ini yang saya bagikan. Dan poin ini atau konsep pertanian ini yang sedang kami kembangkan dalam komunitas JP Farm di Bandung. Bisa lanjutkan Pak? Bisa Pak. Sudah. Sudah Pak JP. saya belum melihat gambarnya Pak. Tetapi dengan konsep pertanian organik terpadu ini kita bisa membagi lahan kita itu sedemikian rupa sehingga lahan kita itu bisa mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak alergi dengan sistem bertani yang memanfaatkan lahan-lahan sempit polybag vertik kultur dan segala macam. Saya tidak alergi. Itu bagian dari pola. Tetapi saya berpikir kalau kita bertani ini pengalaman saya karena saya juga petani. Kalau kita menanam 20 polybag istri dan anak-anak mau bayar uang sekolah pakai apa? mau makan mau makan Hanya untuk gaya-gaya saja. Tetapi mari kita berpikir untuk jadi petani yang memang bisa mencukupi kehidupan keluarga kita. Saya tawarkan konsep bertani organik terpadu. Kalau saudara lihat gambar yang ditampilkan ini mari kita lihat mulai dari yang warna kuning di tengah. Warna kuning di tengah yang saya tulis lahan pertanian organik terpadu. Saudara kalau kita memulai satu pertanian ini lahan kita yang warna kuning itu kita mulai berpikir bagaimana saya memulainya. Langkah pertama adalah kita membagi lokasi kita ini minimal menjadi empat bagian. Bagian pertama seperti yang saya catat di tangan kiri saya kiri atas kita buatkan atau kita siapkan satu lokasi khusus untuk pertanian. jadi kita buatkan lokasi pertanian kemudian di sana dalam lokasi pertanian ini sangat menarik bisa mencukupi kebutuhan jangka pendek kita menengah dan jangka panjang kita. Mengapa bisa? Ya bisa karena di lahan pertanian ini kita bisa menanam tanaman jangka pendek yang bisa kita panen setiap minggu. Contoh kampung bayam pakcoy kahilan dan lain-lain kita buatkan beberapa bedeng khusus untuk tanaman jangka pendek kemudian kita buatkan lagi beberapa bedeng khusus untuk tanaman jangka menengah contoh tanaman tiga bulan seperti kacang panjang ada juga mungkin buncis jagung dan lain-lain tapi dari lokasi pertanian itu kita buatkan juga satu lokasi lagi di sampingnya kita bisa tanam tanaman umur panjang tanaman yang agak panjang waktu panennya seperti singkong itu delapan bulan kemudian pisang pisang juga delapan bulan bisa panen dan kalau kita lahan pertanian saja kita konsepkan seperti itu nanti setelah menghasilkan kita bertani satu bulan kemudian kita sudah mulai panen tanaman umur pendek bulan berikutnya kita mulai panen lagi yang lain dan dari pertanian saja hasil panen kita itu berkesinambungan anak istri bisa makan bapak-bapak itu nah seperti itu kemudian di satu lokasi lagi di lahan yang sama kita bangun yang saya sebut dengan rumah produksi atau rumah pengolahan kita lihat yang sebelah tangan kanan saya itu ada gambar kripik kemudian gambar bio dan pupuk dan segala macam nah di rumah produksi ini nanti limbah daripada hasil panen oh saya salah hasil panen dan limbahnya itu semua masuk ke dalam rumah produksi nanti di sana kalau misalnya saya panen cabai rawit wah cabai rawit ternyata murah oke jangan putus asa rumah produksi akan mengolah cabai itu menjadi sesuatu yang kita produk yang kita kemas dan bahkan bisa dijual jauh lebih mahal salah satu contoh di rumah produksi saya membuat pupuk padat dan pupuk cair dari limbah pertanian dan dan peternakan tapi anak saya juga dia membuat biodekomposer dan biodekomposer produksi anak saya saya beli dari dia jadi uang kita itu muter di keluarga saja kemudian istri saya dia dia membuat kripik pisang yang paling enak akhirnya rumah produksi kita itu bisa-bisa terus menopang ekonomi keluarga kita nah limbah-limbah dari hasil pertanian itu kita bisa masukkan ke lokasi atau rumah peternakan kita tapi arah kelinci karena disana kelinci urin kelinci itu sangat bagus untuk pertumbuhan daun dan kotoran kelinci juga bagus ayam dan kambing sebarang nanti bisa kembangkan apa saja dan limbah daripada peternakan itu itu bisa dipakai lagi kita pindahkan ke kolam nanti masukin aja ke kolam nanti kita olah proses pembuatan pupuk cair itu terjadi di dalam kolam air kolam itu sangat bagus untuk pertumbuhan ikan dan juga bisa kita pakai untuk siram tanaman itu sangat baik sekali sangat bagus nah kalau saudara punya lahan jangan saran saya nih ya saran saya jangan kita hanya berpikir menanam secara apa namanya tuh secara masal itu yang nanam banyak tanam tomat lima ribu pohon hanya satu jenis tanaman ya atau nanam apa saja begitu jangan berpikir monokultur tetapi berpikir untuk bagaimana menanam jangka pendek jangka menengah jangka panjang supaya setiap hari atau setiap minggu setiap bulan kita punya penghasilan untuk diri kita sendiri oke bisa lanjut Pak Har sudah Pak sudah Pak nah saya belum lihat gambarnya oke saya mulai lihat agak delay ya ya jadi di gambar ini mungkin saudara sudah lihat saya memulai lokasi CP Farm di lahan hampir 2 hektare di Kabupaten Bandung dan mengapa saya tampilkan gambar ini saudara petani konvensional dia tidak pernah berpikir untuk bagaimana memanfaatkan rumput yang begitu banyak di di lahan itu dia berpikir bagaimana memusnahkan tanaman rumput-rumput liar yang ada di situ ya tetapi orang organik dia memuji Tuhan dia bersyukur bahwa Tuhan sedang dan telah menyiapkan semua kebutuhan pertanian kita jadi rumput-rumput yang ada di situ kami olah menjadi pupuk menjadi macam-macam pesticida dan apa saja dan itu kami kembalikan lagi memberi makanan kepada tanah itu supaya tanah itu menghasilkan hasil yang baik kepada kita jadi rupanya dalam konversi lahan apa itu konversi lahan proses memulihkan lahan kritis menjadi lahan organik nah itu dimulai dari apa saja yang ada di sekitar sekitar kebun kita rumput-rumput liar apa semuanya para petani Indonesia berpikir bagaimana membeli suplemen ya Orea MPK Ponska macem-macem untuk memberi makan tanaman mereka supaya hasil produksinya bagus tetapi orang organik berpikir bagaimana memberi makan tanah supaya tanah itu pulih dan menghasilkan yang baik kepada petaninya terus Pak boleh lanjut sudah Pak maaf saudara saya belum melihat gambarnya oke saya sudah lihat nah tadi kami konversi lahan seperti itu dan inilah lahan kami saudara bisa lihat saya siapkan ada lahan khusus untuk tanaman bawang kenapa karena bawang 50 hari sampai 60 hari saya sudah panen itu tanaman jangka pendek saya kemudian saya juga menanam timun timun satu bulan lebih sudah panen biar cepat dapat duit selain bawang dan timun saya juga tanam tomat karena tomat tiga bulan saya juga tanam jagung di antara jagung saya masih sempat menanam singkong dan pisang kenapa supaya hasil panen saya itu akan terus berkesinambungan dan setiap hari kami bisa makan kami bisa dapat hasil kalau cuma tanam 10x10 meter ya cukup untuk pamer saja tapi dapat uang gak gitu bagaimana sedangkan kita butuh makan setiap hari ini nah jadi inilah konsep yang saya tawarkan kepada saudara ketika kita memulai satu pertanian membaginya beberapa bagian kemudian kemudian proses panjangnya juga mulai menarang jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang lanjutkan Pemepi tolong dimatikan speakernya bisa lanjut Pak ya sudah Pak nah ini juga itu artisnya JP Farm itu yang ada di kiri atas nah kami juga punya kandang kelinci kandang ayam ya tujuannya tujuannya bukan untuk nanti dijual kelinci saja atau jual ayam saja tetapi potoran daripada kelinci dan ayam dan kambing ini juga itu bisa kami menerahkan tetapi yang paling yang paling penting disini saya mau tetangkan kenapa ada ayam kenapa ada kelinci kelinci usia dua bulan dia sudah berasa dan anaknya sampai tiga minggu dia sudah bisa dijual tepat ayam empat bulan lebih sampai ya terserah kita mau berapa bulan tetapi intinya kelinci bisa dijual lebih cepat dan produksinya produktivitasnya itu lebih cepat ayam juga seperti itu produksinya cepat jualnya menengah nah kambing sapi itu celengan para petani untuk jangka panjang sewaktu-waktu kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang besar dan mendadak kira-kira seperti itu lanjutkan Pak Har di kanan Pak nah kami juga di lahan satu hektare itu kami punya empat kolam saudara bisa lihat ya ada kolam di tangan kanan atas tangan kanan saya paling atas itu kolamnya warna hijau dan tiga kolam yang lain warnanya bening ya kenapa satu kolam kami khususkan untuk produksi pupuk cair secara masal ya jadi tiga kolam yang lain sebenarnya semuanya itu adalah stok air untuk musim kemarau supaya kami tetap bertani di musim kemarau tiga kolam kami yang bening itu selain stok air kami isi ikan isikan di sana tetapi satu kolam yang lain kami khususkan untuk produksi pupuk cair secara masal kira-kira seperti itu lanjutkan Pak Har ACP waktu Bapak tinggal lima menit oke siap ini yang terakhir mungkin Pak Har terus sudah Pak hasil panen nah ini hasil panen kami ya hasil panen kami kami panen bawang kami panen timun panen tomat dan lain-lain dan puji Tuhan walaupun bekerja hanya sebagai petani tetapi keluarga besar pun ikut terlibat di sana karena mereka membantu kami mengemas dan segala macam oke bisa lanjutkan Pak Har sudah Pak saya belum lihat ini selain hasil panen yang kita dapatkan dari kebun kita kita juga produksi keripik yang paling enak sedunia ini yang sedang berjalan sampai hari ini saya pikir segitu aja dulu Pak presentasi dari saya semoga memberi inspirasi kepada kita semua Tuhan memberkati terima kasih Pak Cepi untuk presentasi yang sudah disampaikan sangat menarik Cepi Farm ya ada pertaniannya ada perikanannya ada peternakannya ada hasil produksinya luar biasa di satu lahan yang kecil pun menghasilkan banyak hal terima kasih sekali lagi sekali lagi teman-teman yang lainnya silakan boleh memberikan pertanyaan melalui chat baik saudara karena waktu kita lanjutkan saja langsung dengan kesaksian kesaksian pertama-tama saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yosua Bipasa koronator PPMT yang ada di Sumba lewa Sumba saya persilakan kepada Pak Yosua untuk bisa menyampaikan kesaksiannya baik Pak Hari terima kasih selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang bergabung dalam Zoom meeting pagi hari ini tadi saya sudah diperkenalkan saya Yosua kedengaran suara saya Pak Hari cukup bagus Pak sangat bagus bahkan mohon ditampilkan screennya Pak teman-teman pada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pada tahun lalu tanggal bulan Juni saya kembali ke Pulau Sumba setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BPMT Ngarat karena sebuah beban sebuah beban untuk membangun kampung halamat saya asli orang Sumba saya sudah cukup lama merantau dan ketika mendapatkan ilmu dari BPMT dan terlebih lagi diberi kepercayaan untuk mengembangkan pelayanan BPMT yang ada di Sumba maka saya dengan bersenangat dengan senang hati saya memberi diri bergabung dalam tim GKY BPMT dan kemudian dipercayakan untuk melayani sebagai koordinator di BPMT lewat nah next Pak Hari mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendengar tentang Sumba atau juga mungkin belum ada yang tahu dimana Sumba itu sebab selama ini ketika kami perkenalkan diri kami dari Sumba banyak orang berkata wahai dari Sumbawa kata mereka ya karena mereka bingung antara Sumba dengan Sumbawa jadi kami orang Sumba bukan Sumbawa saya tekaskan itu supaya Bapak Ibu bisa tahu Sumba itu ada di Nusa Tenggara Timur ya Sumbawa itu ada di Nusa Tenggara Paran nah Sumba dikenal sebagai sebuah pulau yang padang sabananya begitu luas punya sejuta keindahan bahkan ada orang yang berlebihan mengatakan ini seperti surga yang sekeping surga yang ada di bumi Indonesia dibalik keindahan Sumba next Pak Hari dibalik keindahan Sumba salah satu yang juga membuat Sumba dikenal akhir-akhir ini adalah next Pak Hari juga dikenal dengan adanya sebuah hotel terbaik yaitu Nihiwatu sebuah hotel yang dikategorikan sebagai hotel terbaik pada tahun 2017 dan masih banyak lagi keindahan Pulau Sumba yang Bapak Ibu mungkin belum lihat atau sudah pernah lihat di internet atau di TV namun dalam kesaksian ini saya akan menyaksikan kondisi real keadaan Pulau Sumba dengan sebuah harapan di akhir dari kesaksian ini kita bisa bersinergi kita bisa saling mendukung sebagai tubuh Kristus untuk pengembangan pelayanan yang ada di Sumba sehingga dalam kesaksian ini lebih tepatnya saya akan menceritakan kondisi real daripada apa yang ada di Sumba dan bagaimana peranan PPNT dalam pelayanan pengembangan perekonomian cemaat dan masyarakat secara umum di Pulau Sumba nah Sumba di luasnya sekitar 11.153 kilometer kubik dengan topografi berbukit-bukit kalau dilihat di bagian Sumba Timur itu berbukit-bukit banyak padang sabana tetapi bagian Sumba Barat Sumba Barat Daya itu adalah bagian yang lebih tropis dengan lebih banyak tanaman sedangkan di bagian Sumba Timur banyak padang terbuka yang hampir sangat sedikit tanaman juga Sumba dikenal dengan musim penghujan yang berlangsung sangat bendek hanya berlangsung 3-4 bulan sehingga hal ini menjadi satu masalah bagi para petani bahkan bagi siapa saja yang tinggal di tempat ini oleh karena kita tahu bahwa akhir itu begitu penting hampir semua lini kehidupan kita kita perlu air untuk berterakan untuk pertanian kita perlu air tetapi hujan di Sumba hanya berlangsung 3-4 bulan dalam satu tahun sehingga musim untuk kita menanam itu sangat pendek kalau di Lembang Pak JP mungkin meskipun masuk musim kemarau tetapi masih ada sumber air tetapi di Sumba yang bisa bertahan untuk tetap melanjutkan pertanian secara kontinu sepanjang satu tahun hanyalah mereka yang ada di sekitar pesisir sungai atau yang mendapatkan suplai air yang cukup sepanjang tahun pada tahun ini musim penghujan sungguh mengalami perubahan yang sangat drastis jadi pada tahun ini hampir kami sulit untuk memprediksi ditambah pula saya sebagai orang Sumba yang baru kembali ke tanah kelahiran ini sangat sulit untuk memprediksi kapan menjadikan turun dan kapan berhenti menjadi satu kendala bagi para alumni kami yang ada di Pura Sumba ditambah lagi dengan adanya pembatasan yang diperlakukan oleh pemerintah dalam menghadapi COVID-19 sehingga pergumulan yang dihadapi makin bertambah karena adanya pembatasan maka suplai bahan-bahan kebutuhan pokok itu dari luar karena kami bergantung dari Bali dari NTP dari Jawa sehingga itu menambah beban dari masyarakat di sini dan ditambah pula di saat seperti itu kondisi iklim yang tidak tidak dapat diprediksi ini menjadi beban juga bagi para petani ditambah lagi satu kasus yang juga masih hangat terjadi sampai hari ini adalah masalah penyakit ASF yang baru-baru ini sudah dibahas oleh Pak Prof Poluan dan kami sangat bersyukur dengan informasi yang terbaru dari beliau sangat membantu untuk kami menyikapi penyakit ini nah saudara-saudara inilah kondisi yang Bapak Ibu bisa lihat next Pak Ari yaitu tadi masalah cuaca masalah iklim yang sulit diprediksi sehingga menyebabkan banyak petani kami pada tahun ini yang mengalami gagal panen tidak seperti tahun-tahun yang lalu pada tahun ini banyak sekali lahan persawahan yang tidak diaktifkan oleh karena hujan tahun ini lambat turun lalu cepat selesai cepat habis jadi next Pak Ari selain itu tadi juga masalah penyakit ASF saya sudah sebutkan tadi kalau Bapak Ibu lihat di screen ini ini di pojok kiri ini ada orang ibu itu meratapi babinya babinya yang baru saja mati oleh penyakit ASF ini kalau di tempat lain melihat ini mungkin mereka terheran-heran kenapa seorang ibu bisa menangis meraung-raung meratapi babinya yang mati nah karena babi di Sumba itu punya nilai yang begitu tinggi harga babi di Sumba itu sangat potensial bahkan karena iklim kami yang begitu sulit menyebabkan pertanian itu menjadi yang utama usaha bagi para bagi masyarakat di pulau Sumba dan babi juga mempunyai harga yang sangat fantastis seperti babi yang bapak ibu lihat di dalam gambar itu itu sudah seharga 15 sampai 20 juta nah terlebih lagi babi yang sudah mengeluarkan taring itu bisa mencapai harga lebih mahal lagi nah itulah sebabnya mengapa ketika terjadi wabah ASF ini ini menjadi sebuah pukulan berat bagi masyarakat di Sumba next nah selain itu juga tingkat kemiskinan di tempat ini masih juga tinggi masih digolongkan sebagai daerah miskin karena masih banyak keluarga yang ada di bawah garis kemiskinan karena kemiskinan next karena kemiskinan juga menyebabkan banyak anak-anak yang mengalami gisi buruk meskipun sebenarnya alam kami punya banyak sumber bahan makanan yang bernilai gisi saya dengar presentasi dari Dr. Reddy beberapa waktu lalu waktu kami ikut pelatihan beliau katakan orang-orang di Sumba cukup aneh katanya banyak anak-anak mengalami gisi buruk sementara di pagar mereka itu banyak daun kelor banyak daun kelor bahkan daun kelor yang terbaik ada di NTP itu menjadi pagar bagi mereka dan itu tidak dapat dikonsumsi nah sehingga sangat perlu pengetahuan perlu ilmu atau perlu pemahaman dari banyak pihak untuk mengedukasi masyarakat kami nah next kami bersyukur sebagai orang Sumba kami sangat bersyukur dengan kehadiran PPMT di Sumba ini adalah sebuah harapan baru bagi masyarakat di sini karena itulah menjadi mimpi dan harapan kami selama ini selama ini bahwa kami secara gereja dapat berintegrasi atau bersinergi dengan saudara-saudari seiman yang ada di luar pulau Sumba yang bisa menolong kami di sini sehingga dalam hal ini PPMT atau GKY bekerja sama dengan GKS membuat MOU sehingga PPMT lewat boleh berdiri pada tahun 2016 dan sudah berjalan kurang lebih hampir 5 tahun dan melalui PPMT ini ada banyak hal yang yang sudah dilakukan dan yang terpenting adalah gol dari PPMT itu sungguh sangat luar biasa dan sangat tepat untuk bisa membawa harapan bagi pulau kami ini yaitu gol PPMT dan mungkin saya perkenalkan memiliki gol adalah menghasilkan pemimpin gereja yang militan dalam pemberitaan Injil dan menjadi seorang pelopor inovator motivator dan mobilisator jadi PPMT melihat bahwa peran gereja itu penting di tengah-tengah pelayanan yang ada di Sumba sehingga PPMT bekerja sama dengan para hamba Tuhan yang ada di Sumba melatih mula-mula para hamba Tuhan kenapa karena hamba Tuhan punya sebuah peranan yang sangat penting mereka bukan saja memberikan makanan rohani tetapi juga mereka bisa punya tanggung jawab untuk bagaimana menunjukkan jalan bagi cemaat mereka agar mereka juga bisa mengalami peningkatan secara ekonomi atau juga memperhatikan kebutuhan secara jasmani sehingga melalui PPMT ada banyak pelatihan yang sudah dilakukan next Pak Hari dalam foto yang Bapak Ibu lihat disitu kami punya beberapa tim ahli salah satunya tadi Pak Sutimin yang sudah mengembangkan pelayanan di tempat ini dan juga Pak JP yang juga sampai hari ini masih membantu kami untuk pengembangan pelayanan di tempat ini melalui mereka ada banyak teknologi terbaru yang mereka bagikan salah satunya adalah bagaimana cara kita mengolah kembali lahan yang ada ini agar bisa produktif demikian juga bukan hanya itu mereka juga mengajarkan bagaimana cara pembuatan obat herbal untuk dernak ayam untuk dernak babi bahkan untuk dernak ruminansia lainnya selain itu juga next Pak Hari mereka juga mengajarkan bagaimana cara pembuatan pakan alternatif ya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar dan mengolahnya untuk menjadi pakan yang memiliki nilai gisi atau nilai nutrisi yang meningkat ya itu yang dilakukan oleh PPMT next Pak Hari sudah Pak next Pak Hari sudah ya dalam foto ini terlihat bagaimana PPMT sudah melatih para hamba Tuhan mahasiswa dan juga majelis serta jemaat dan terhitung hari ini ada sekitar 286 alumni yang sudah dilatih dan tersebar di empat kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur Sumba Tengah Sumba Barat dan Sumba Barat Dayak nah setelah pelatihan yang dilakukan oleh PPMT kami dari pihak PPMT Lewa punya tanggung jawab untuk poloah kami harus mengunjungi lagi para alumni kami yang ada di lapangan kembali memastikan mereka menjadi pemimpin seperti gol tadi menjadi pemimpin yang benar-benar militan di tengah-tengah masyarakat jadi kami mau memastikan alumni kami mereka menjadi orang-orang yang memberi pengaruh bagi komunitas mereka jadi dalam foto ini adalah sebuah follow-up yang kami lakukan di mana dalam follow-up ini kami melatih lagi jemaat dalam jumlah banyak dan saya secara pribadi di Sumba memiliki satu goal khusus untuk follow-up ini adalah penekanannya ke peternakan karena kalau di pertanian hanya beberapa orang saja yang ada di sumber air yang banyak yang dapat melakukannya tetapi di peternakan hampir semua warga masyarakat di sini memiliki ternak sehingga dalam follow-up ini kami melatih lebih banyak lagi orang khusus untuk peternakan dan juga untuk pembuatan obat-obat herbal bagi ternak dan terbukti sampai hari ini para alumni kami yang dengan konsisten dengan disiplin seperti yang diajarkan oleh Pak poluan beberapa waktu lalu bahwa dalam peternakan ini kita harus memiliki kedisiplinan kita harus punya protokol dan terbukti saat ini kami yang menerapkan prinsip itu mereka memiliki ternak yang aman dari serangan ASF virus babi atau kok peneran yang menyerang sampai hari ini nah di selai selanjutnya lanjut Pak Hari selain itu dalam follow up ini lanjut lagi Pak Hari dalam follow up ini kami juga mengajarkan bagaimana memanfaatkan produk-produk seperti yang disampaikan oleh Pak Cepi tadi hasil-hasil sisa produksi dari pertanian itu bisa kita olah menjadi pakan yang memiliki nilai gisi atau nutrisi yang lebih meningkat yaitu kami namakan pakan fermentasi mengingat harga pakan di Sumba sangat mahal oleh karena jarak yang sudah ditempuh dari Jawa sampai ke Sumba maka harga pakan juga turut naik oleh karena itu kami mengedukasi jemaat atau masyarakat lewat pemanfaatan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita itu diubah untuk menjadi pakan fermentasi yang memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi nah jika teman-teman ada yang penasaran bagaimana cara pembuatan pakan fermentasi ini saya sudah sharing di channel TV Pertanian Organik nanti teman-teman bisa melihat di sana bagaimana cara pembuatan pakan fermentasi ini atau juga nanti bisa menanyakan bagaimana caranya dalam pembuatan pakan fermentasi nah pakan fermentasi ini adalah bentuk tindak lanjut aplikasi dari biodecomposer yang diajarkan oleh PPMT yang oleh Pak Cepi itu diberi istilah merupakan jantung daripada usaha pertanian dan peternakan organik nah ini adalah hasil-hasil produk dari para alumni kami di dalam gambar ini terlihat ada di tiga bakul itu itu adalah ramuan yang dihasilkan oleh seorang alumni kami karena di sumber memiliki ramuan herbal cukup melimpa ya kami pun temulawak itu tumbuh liar di padang-padang itu tumbuh liar dan itu hampir tidak ada nilainya padahal menurut Pak Edi Dr. Edi itu kalau bisa dijual itu punya harga yang sangat tinggi nah ada seorang ibu yang kami latih dan mengerti memahami akan hal ini dia kembali dari pelatihan lalu dia membuat jamu herbal yang terdiri dari temulawak dari kunyit kunyit putih dan juga jahe kemudian itu diramu dibungkus dan ia mulai pasarkan dari ramuan ini ada begitu banyak kesaksian orang-orang yang menikmati dan mereka mengalami kesembuhan bahkan sampai hari ini masih banyak konsumen dari alumni kami ini yang terus membeli secara rutin produk-produknya selain itu juga dalam slide ini terlihat dalam botol-botol itu adalah obat-obat herbal yang dibuat oleh salah satu alumni kami juga hadir di sub-meeting ini yaitu Pak Pendenta Yusuf T. Todu beliau sampai hari ini masih terus aktif untuk melatih jemaat bahkan juga sudah membuat kelompok usaha jemaat yang memproduksi obat-obat tinggal 5 menit baik Pak yang memproduksi obat-obat herbal dan menjualnya kepada masyarakat lainnya dan melalui pelayanan mereka banyak sekali orang yang kemudian terinspirasi nah itu yang menjadi harapan kami bahwa dengan kehadiran para alumni ini akan menolong untuk peningkatan perekonomian kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Suba serta juga peran daripada alumni mereka juga terus mengedukasi masyarakat untuk pemempatan pupuk cair jadi disitu di dalam video di slide ini terlihat hamparan sawak itu memakai pupuk cair yang dilatih oleh Pak JP Pak Sudimin dan dengan pemanfaatan pupuk cair organik ini mereka dapat mengurangi hampir 70 atau 50 persen penggunaan pupuk kimia selama ini nah saudara-saudara sebagai akhir dari kesaksian ini seperti yang saya katakan di awal adalah next insi lokal yang sangat luar biasa kami punya sumber daya yang sangat luar biasa kami punya padang yang begitu luas itu cocok untuk peternakan peternakan sapi dan lain sebagainya kami juga punya ramuan herbal yang cukup banyak kami punya kelor kami punya kunyit jahe temulawak dan juga kencur dan masih banyak lagi tapi kendala kami adalah untuk masalah penjualan untuk menjual untuk mengirim ke luar Pulau Suba itu memerlukan kos yang begitu mahal oleh karena itu kami sangat perlu untuk bersinergi dengan solari-solari yang ada di luar Pulau Sumba kalau ada yang bisa untuk bersinergi boleh bekerjasama dengan PPMT untuk pengembangan bagaimana mendistribusikan bahan-bahan lokal ini seperti kelor misalnya kami punya kualitas kelor yang terbaik tetapi kami terkendala untuk distribusikan ke luar demikian juga kami punya energi matahari yang berlangsung hampir selama 8 bulan tetapi ini tidak dapat dimanfaatkan nah mungkin Bapak Ibu punya pengetahuan punya ilmu bagaimana bisa memanfaatkan energi matahari yang cukup lama ini supaya punya nilai guna bagi pengembangan di tempat ini demikian juga harga ternak begitu mahal di tempat ini nah hanya saja kami terkendala untuk modal dan lain sebagainya oleh karena itu Bapak Ibu di akhir kesaksian ini saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian dan sekaligus juga saya mengundang saya menyambut untuk bisa bekerjasama bersinergi dengan PPMT di Sumba dalam pengembangan pelayanan untuk peningkatan perekonomian dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat di Pulau Sumba terima kasih surah-surah yang sudah menyaksikan kesaksian saya dari Pulau Sumba saya ucapkan salam sehat Tuhan Yesus memberkati baik terima kasih kepada Pak Yosua yang sudah menyampaikan kesaksiannya terima kasih sharing yang sudah disampaikan khususnya menyangkut mengenai kondisi di Sumba lalu juga pelayanan PPMT di Lewa Sumba baik surah kita akan langsung lanjutkan dengan kesaksian yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Roni Depari ini adalah alumni PPMT di Karo Angkatan yang pertama baik secara tidak buang waktu lagi silakan Pak Roni bisa menyampaikan kesaksiannya silakan Pak Roni suaranya kurang keras Pak Roni sudah 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 bagus Pak silakan Pak oke terima kasih kepada semua peserta langsung dibuka slide-nya saja Pak baik baik-baik baik-baik semua sekarang slide Bapak mohon waktu diperhatikan ya Pak ya cukup banyak slide Bapak silakan Pak iya Pak iya Pak iya Pak silakan Pak pada saat ini saya menyampaikan apa adanya kesaksian yang saya alami setelah mengikuti pelatihan BPMT lanjut Pak slide-nya Pak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti acara webinar pertanian organik di masa pandemi dengan topik pertanian organik terpadu peluang dan tantangan di masa pandemi COVID-19 terima kasih kepada segenap pengurus jemaat GKY yang saya ucapkan selama ulang tahun GKY yang ke-75 terima kasih Pak khusus hormat saya kepada guru pertanian organik kita Bapak Suti Min SE dan salam terkasih di dalam Yesus Kristus kepada semua saudaraku yang mengikuti webinar ini dimanapun berada seluruh Indonesia lanjut Pak jadi pekerjaan saya sebelum mengikuti PPMT adalah membuka usaha warnet dan ada beberapa yang lain lanjut Pak saya juga menjalankan usaha lanjut slide-nya Pak Ari sudah Pak terima kasih Pak saya juga ada usaha jual-beli coklat ada pinang menanam sayuran timun juga membuat usaha pembibitan coklat juga jadi saya sehari-hari sibuk mengurus usaha saya inilah semuanya jelas kesibuknya lihatlah ada juga tanam timun tanam padi tanam kakao menanam sawi jadi sehari-hari sibuk betul sibuk sekali yang mau saya sampaikan disini adalah hari-hari saya hanya sibuk mengurus usaha saya sendiri hanya memikirkan kebutuhan keluarga saya sendiri hari-hari seperti itu lelah capek tapi kebahagiaan kurang saya dapatkan dan setelah mengikuti PPMT ada perbedaan yang saya rasakan saya mulai tertarik memikirkan keperluan orang lain yang ada pada saya yang bisa saya berikan saya merindukan untuk berbagi pengalaman pengetahuan keterampilan yang saya miliki kepada orang yang membutuhkan akhirnya saya berhasil saya berhasil puji Tuhan memampatkan keterampilan dan pengetahuan yang saya dapatkan dari PPMT PPMT sangat penting dalam mewujudkan keinginan saya berbagi dengan orang lain jadi saya bisa memampatkan kepada keluarga saya dan kepada masyarakat dan satu firman Tuhan yang selalu menguatkan saya yaitu Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 jikalau kamu mengasihi aku firman itu berkata begitu kamu akan menuruti sekala perintahku aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama lamanya karena dalam mengerjakan sesuatu mewujudkan sesuatu kita membutuhkan orang lain untuk mengerjakannya lanjut Pak saya awali saya awali kisah ini dari buku ini ya buku ini mengubah cara pandang saya saya memaknai kehidupan ini dari buku ini ada perubahan ada perubahan jadi saya menemukan tujuan hidup saya yang lebih menyenangkan lebih besar dari sebelumnya yang hanya memikirkan diri sendiri sementara buku ini bisa mengajarkan kita banyak yang hal-hal yang bisa kita bagikan kepada orang lain apalagi kita tahu banyak orang lebih jadi 40 hari pulang dari PPMT saya hanya membaca buku ini tidak ada membuat tukuk organik saya membiak PPMT ataupun probiotik ternak lanjut Pak oke tunggu buku tersebut saya dapatkan dari PPMT dari PPMT saat-saat terakhir kita wisuda kita mau pulang ke kampung masing-masing kita dibekali satu buku lagi jadi satu bulan pelatihan sebenarnya ada satu bulan lagi kita harus membaca buku ini karena buku ini satu bab satu bab setiap hari oke lanjut Pak Arie lanjut sudah Pak jadi saya katakan kita membutuhkan orang lain dalam mewujudkan atau mengerjakan sesuatu akhirnya saya mencari teman mencari teman partner ini balik kegiatan saya karena saya sendiri masih kekurangan saat itu tentang ekonomi apalagi ide saya kalau didukung orang lain berarti ide ini ada benarnya gitu ada benarnya ini harus didukung jadi penangan pendudukan adalah petani kakao dan jagung dia mengeluh hasil taninya tidak memuaskan dia selalu pusing memikirkan hasil taninya yang rendah akhirnya saya tawarkan konsep ini pertanian organik dan memampatkan mikroorganisme dan dia dia berjanji membiayai kegiatan ini sebagai imbalannya kepadanya adalah dia gratis mengambil produk ini untuk kebutuhan lahan dia sendiri oke lanjut Pak lanjut Pak Ari sudah Pak akhirnya ada dana ada dana kami membeli drum untuk fermentasi pokok cair kami membeli ember untuk memperbanyak bio bio F1 bio padat menjadi bio F2 bio F2 itu 3 minggu beli yakul tepung beras gula merah dan membeli dunamos kepada Pak Stimin jadi semua dana ini dari Pak Manahan Panjaitan tadi akhirnya setelah 3 minggu atau 1 bulan kupok cair pun jadi kupok cair jadi bio jadi bio F2 sudah bisa bio F2 ini kita tahu bisa jadi probiotik ternak bisa juga untuk pupuk cair bisa juga untuk jus ternak babi bisa probiotik lele atau ayam dan pupuk NPK bisa untuk tanaman semua tanaman oke Pak setelah jadi pupuk kami pun melakukan uji coba dosis dan hasil POC karena dulu ini pertanian organik hanya dongeng bagi saya hanya cerita-cerita belakang saja akhirnya saya tertarik membuktikan apa betul bisa akhirnya saya memakai pupuk organik cair buatan saya sebagai pupuk pesticidanya pesticida organik kita tahu butidaya konvensional memakai banyak asli pupuk kimia memakai banyak insetisida kimia yang kita tahu itu memang berbahaya dan saya buktikan pupuk cair organik ditambah kompos padat ditambah pesticida organik cukup cukup untuk kebutuhan bertani saya pun senang karena ini bisa dibagikan ke masyarakat karena sudah saya uji coba akhirnya saya melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkumpul di rumah masyarakat kita tunjukkan ada satu barang yang saya pelajari satu bulan di Suka Makmur sepertinya ini sangat bermanfaat akhirnya mereka juga mulai mengerti apa yang saya maksudkan lanjut Pak dan saya mulai melatih melatih beberapa masyarakat tentang pembuatan POC NPK pesticida organik membuat probiotik ternak saya mulai latih masyarakat karena saya pribadi sudah membuktikannya sudah membuktikannya dan beberapa kesempatan dari dinas-dinas kabupaten seperti yang dipoto ini adalah program dari Kementerian Desa melalui Inovasi Desa kita dikasih stand untuk mempamerkanlah produk-produk yang kita punya tingkat kecamatan jadi dihadiri beberapa desa dalam satu kecamatan itu lanjut Pak di internet juga kita kasih tahu orang banyak bahwa ada produk yang bagus yang bisa mengatasi hama penyakit coklat mengenai kesuburan dan masyarakat mulai mengenal mulai mengenal mulai mengerti produk-produk yang kita maksudkan mampatnya juga mereka mulai mengerti lanjut Pak Ari ya ini dari internet udah kita akhirnya masyarakat datang masyarakat mulai memesan produk-produk kita dan dipakai ke ladang mereka masing-masing karena tuji Tuhan kita saya pribadi bisa mengenal pupuk cair ini karena sangat cocok dengan tanaman coklat coklat atau kakao adalah salah satu sumber pendapatan masyarakat di Aceh Tenggara ini di kampung saya namun lima tahun belakangan ini banyak tanaman kakao ditebang dan beralih ke tanaman lainnya seperti jagung dan lain-lain tetapi setelah menanam jagung masyarakat juga berbenturan lagi dengan masalah seperti hama ulat-ulat yang moabah ulat tentara itu pupuk juga langka subsidi udah langka harga jagung juga murah di pandemi ini sejak corona harga pertanian murah tanah yang mereka punya juga sudah mulai tandus karena mengandalkan kimia tetapi dengan pupuk bio yang kami buat ini bisa membuat coklat itu tumbuh dengan sempurna jadi itu yang membuat saya bertambah semangat lagi sehingga dari dinas kementerian desa meliput kegiatan kami membuat pupuk organik cair kita dibiayai untuk membuat video ini jadi kita bersedia oke lanjut pak akhirnya setelah begitu banyak yang mengenal produk-produk yang kami punya tentu yang saya pelajari dari BPMT akhirnya di kampung kami membuat satu KTB karena Bapak Dokter Edi Kristian mengajarkan tentang KTB jadi masyarakat tidak mengerti KTB jadi kelompok tani juga sejenis kelompok tani yang bahasanya mengerti di masyarakat kami buat kelompok tani yang dinamai kelompok tani suadaya lewimantik jaya dan melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti yang diajarkan di PPMT industri ekonomi kreatif seperti minyak PCO sasagon jaya instan pupuk cair bibit toklat jadi mulailah kegiatan ini dikenali masyarakat apalagi belakangan ini COVID-pandemi corona membuat kita kesulitan tentang ekonomi produk-produk inilah yang bisa membantu perekonomian kita karena di posting di internet beberapa saat kemudian ada yang pesan yang kita jual sebagai renungan di akhir pembicaraan ini kepada kita semua satu firman Tuhan sebagai penutup yang selalu menjadi renungan bagi saya yang selalu menjadi pertanggung jawaban saya kepada Tuhan yang saya takutkan bila tidak mematuhi ini adalah tentang talenta kita baca ayat 29 saja karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpuhan tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang sudah ada padanya bisa saja diambil kembali daripadanya jadi kita harus sesuai dengan hukum talenta kita manfaatkan Tuhan sekian dan terima kasih dari saya jadi beberapa informasi yang sesuai dengan slide ini bisa dilihat di facebook saya Roni Depari ada blog saya juga bisa dilihat teman-teman di sana puji Tuhan saya pribadi diberi kesempatan untuk ikut pelatihan BPMT terima kasih Pak Roni Depari untuk sharing kesaksian yang sudah disampaikan luar biasa alumni kita ini telah berhasil mempraktekan seluruh pelatihan-pelatihan yang sudah diadapatkan selama waktu pelatihan di PPMT Karo angkatan yang pertama baik saudara kita akan langsung lanjutkan sesi kita ini dengan sesi tanya-jawab sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk kepada saya saya akan sampaikan saya akan bacakan beberapa pertanyaan saudara kepada para pembicara kita dan nanti bisa langsung pembicara ini bisa menjawabnya dari Lisa kepada Pak Sutimin ya kalau Pak Sutimin saya mau bertanya saya tanam sawi kacang panjang dan tanaman sawi saya sering dimakan seafood Pak sedangkan kacang panjangnya terkena hama yang putih warnanya saya gak tahu nama hamanya itu apa bagaimana caranya mengatasinya silahkan Pak Sutimin mungkin satu lagi pertanyaan dari Pak Bayu Nugroho untuk Pak Sutimin juga kalau menanam di kamar tempatnya tertutup bagaimana tanaman itu mendapatkan sinar matahari tadi Pak Sutimin sampaikan menanam di kamar silahkan Pak Sutimin dua pertanyaan ini Pak Sutimin Pak Sutimin apakah masih apakah Pak Sutimin speakernya dinyalakan Pak audionya dinyalakan Pak selamat menanam di kamar selamat menanam di kamar dan ada hama putih putih di daunnya kacang panjangnya bagaimana cara mengatasinya oke jadi kalau seafood ini mungkin saya hanya berbagi mohon maaf karena saya bukan dari disiplin ilmu pertanian saya orang hanya belajar melakukan dari karusawah yang saat di hadir dan ada dalam disiplin ilmu saya mohon maaf tetapi paling tidak kami bisa memberikan kalau untuk siput biasanya dikasih jebak kalau di jebak itu saya pernah di Sumba waktu sawahnya banyak siput saya kasih lubang kemudian saya kasih air lubang air itu saya kasih dengan jaring kemudian jangan sampai ke sawah dan dia sukanya ada di lubang itu dikasih pelepah pisah apa pelepah apa ini kenapa harus ada disitu dia akan ngumpul 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 tapi sudah di jaring setelah itu jadilah dia apa ya saya pernah langsung saya tumbuk bisa jadi nutrisi atau bisa jadi pupuk yang mengandung kalium cukup tinggi siputnya kalau masuk gunung kidur siput jadi sate bisa jadi sate mahal tetapi saya mencoba saya memberikan karena saya praktisi apa yang saya lakukan itu jebakan itu coba lihat karakter siput itu seperti apa kita harus bisa belajar dia suka air yang mengalirnya dan dia biasanya ngumpul disitu dan disitulah kita jebak waktu kita jebak barulah kita akhirnya kasih jaring sudah diangkutin saja ditumbuk dicindak jadilah makanan ternak untuk bebek juga suka suka siput untuk ternak karena unggas sangat suka kemudian ditairkan atau ditumbuk implementasi jadilah nutrisi yang punya dominan kalium mungkin itu yang salah satu yang Pak Bayu Pak karena saya praktisi saya tidak akan menjawab saya yang tidak bisa dan kemudian untuk Amaputi Pak Pimin Halo Pak Pimin Halo Pak Pimin Halo Pak Pimin kelihatannya terputus ya mungkin saya tersilakan Pak Cepi juga boleh memberikan pendapatnya sambil menunggu Pak Pimin speakernya lembar 30 lembar apa ini daun sersat direndam atau ditumbuk dengan cara yang dulu kita ini ditambah satu sendok sunlight kemudian dicairkan ekstraknya kita semprotkan itu itu tepul bisa minimal mengurangi dan bahkan tidak untuk Pak pertanyaan kedua excellent sempurna Pak Rony mantap formasi pertama makasih Pak Rony Pak Rony karena peranaman itu membutuhkan sinar matahari harus tapi kamar saya karena belum jadi sinar matahari masih langsung sampai saya tutupin dengan paranet itu Pak Rony saya masih langsung jadi saya di dalam kamar calon kamar ini saya masih saya tutupin dengan paranet karena angin apa itu AC nya adalah AC alam jadi nanti saya berada di lantai atas ini di bawah kamar untuk tidur yang di atas ini sebetulnya adalah kamarnya hamba Tuhan yang setiap kumpul di Ungarang saya ini adalah nanti khusus untuk para hamba Tuhan yang datang ke Ungarang tidurnya di sini dan ada tiga kamar tapi belum jadi doakan secepatnya bisa jadi tetapi minimal sinar matahari kita bisa antisipasi dan nanti kamar ini memang saya desain untuk pelatihan dan kebetulan kami juga mohon maaf menjadi tim di dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di wilayah husun ini kadang-kadang setiap hari banyak orang datang dan akhirnya dari husun menyerahkan tanah di samping saya dengan di belakang dengan di depan itu mudah Pak Timen bisa itu diolah aduh saya hanya punya satu rumah yang 140 meter akhirnya lantai atas ini kolam ada di buah sebetulnya dulu nila dengan ini dengan paket terpal ternyata hari ini berubah lagi karena saya dikasih lahan di samping ini oleh Pak RP-nya untuk kita menjadi memfasilitasi mereka di wilayah disa ini minima sekecil apapun kita bisa lakukan untuk bergambar dan selamat datang dari Mentawai ada juga pasukan Mentawai mungkin kayak ini dan saya yakin apa yang kita buat kira kita mempunyai berkat khusus harus kita salurkan berkat khusus jangan berkat umum kalau berkat umum orang suka berdasi dan bergensi saja tetapi kalau orang khusus pasti akan berfungsi harus berfungsi ke tempat lain kalau orang umum hanya mengejar nama besarnya tetapi orang khusus karena Tuhan sudah berikan khusus Pak Roni salah satu menjadi khususnya sekarang pengalaman hidupnya menjadi luar biasa itu hasilnya kita bukan mengejar nama besarnya tapi berdampak besar hari ini saya berbagi kehidupan berbagi hati supaya kita mempunyai berkat yang khusus dan menjadi bagiannya Tuhan dalam menyatakan kehidupan kita berdampak besar di bangsa ini terima kasih ya baik pertanyaan untuk Pak Cepi dari Pak Aga berapa lama sekali perlu ditambahkan pupuk organik untuk budidaya tanaman herbal Pak khususnya yang ada di polybag atau di pot lalu pertanyaannya kedua untuk budidaya jahe kunyit kunir emulawak dan lain-lainnya berapakah ukuran polybag yang harus digunakan sampai panen ini kepada Pak Cepi silahkan Pak Cepi oke suara cukup Pak bagus Pak Hari agak putus-putus tapi saya coba menangkapnya saja berarti budidaya tanaman obat ya betul betul Pak di polybag benar Pak di polybag oke ukuran polybag yang baik untuk tanaman obat itu 40x40 atau kalau yang lebih kecil 40x30 oke itu ukuran polybagnya kemudian untuk pemupukannya yang pertama kita menggunakan pupuk organik padat yang sudah di di oplos yang sudah dicampur dengan tanah satu banding satu kemudian untuk pupuk cair sebaiknya satu minggu satu kali disiram intinya lebih rajin menyiram pupuk organik padat tanaman kita akan mendapatkan suplai makanan yang cukup sehingga pertumbuhannya juga semakin cepat mungkin itu Pak Har ya oke baik ada pertanyaan dari Pak Thomas Shalom ini mungkin juga Pak Cepi boleh menanggapi dari Kalimantan Barat Pak di tempat saya banyak limba CPO bagaimana caranya agar limba CPO bisa menjadi pupuk dan menghasilkan magot yang banyak mungkin Pak Cepi juga bisa memberikan masukan Pak Sutimin mungkin yang tadi bicara magot saya belum budidaya magot Pak silahkan Pak Sutimin sambung speaker-nya nyalakan Pak Sutimin oke ya oke saya nyalakan speaker saya Pak oke sudah dengar sudah sudah ya oke saya mencoba untuk magot saya baru kurang lebih selama piara ikan saya salah satu snacknya adalah magot jadi saya piara dengan di ember yang sair yang saya piara di ember dengan sair kemudian yang saya memberikan nutrisinya yang kita ciptakan sendiri untuk supaya CPO yang ada di situ tetapi magot sukanya sebetulnya limbah-limbah yang cepat busuk mohon maaf kalau CPO susah busuk ya jadi kalau yang cepat busuk saya yakin dia langsung datang jadi saya ada 5 drum di bawah itu magot saya kemudian yang ada di apa ini ada di drum drum-drum yang ini saya hanya saya pakai limbah sayur kemudian limbah nanas dengan ini saya pancing begitu saja sekarang ada kurang lebih 4 ember dan itu yang saya kasih pakai untuk makan makanan snacknya ikan yang ada di depan saya ini jadi itu mungkin kalau untuk CPO tolong dicampur dengan dengan apa ya dengan semua bahan yang cepat busuk itu semua bahan yang cepat busuk jadi supaya memancing arna magot sukanya aroma Pak sukanya aroma kira-kira begitu Pak oke untuk Pak Cepi ini pertanyaan dari Pak Thomas di Kalbar mengenai bibit Pak banyak bibit yang hilang di pasaran menurut Bapak bagaimana mensiasati membuat bibit atau tips membuat bibit yang bagus yang mirip dengan pabrikan punya Pak Cepi ya betul Pak Har memang itu juga pergumulan saya sejak dulu makanya kalau Bapak ingat 4 tahun yang lalu saya pernah kumpulkan gimana kalau kita kumpulkan bibit-bibit lokal kemudian kita bikin satu museum di PPMT supaya PPMT bisa mengeluarkan bibit-bibit yang tidak kalah dengan panah merah dan lain-lain sebenarnya bibit yang terbaik itu ada pada tanaman Pak Thomas dan pilih bibit-bibit yang kelihatannya berbeda dari pilihlah buah-buah dari tanaman itu yang posturnya lebih bagus dari kawan-kawannya setelah itu Bapak petik kemudian Bapak ambil bijinya kalau itu berbiji Bapak ambil biji kemudian Bapak angin-anginkan seperti itu itu sudah jadi bibit yang baik apalagi kalau Bapak memulainya dari bibit lokal begitu Pak Har baik ini ada pertanyaan dari Pak Suharta dari GKI Mangga Besar shalom mungkin untuk semua pembicara bagaimana cara mengolah eceng gondok dan daun pepaya menjadi makanan ikan terutama lele nila ini mungkin Pak Cepi tadi juga menshiringkan mengenai perikanan ya silahkan Pak Cepi iya memang untuk pakan jujur eceng saja dan apa tadi lagi itu saya lupa papaya daun papaya dan papaya saja tidak akan mencukupi nutrisi untuk ikan tetapi kalaupun itu ada kita bisa campur lagi dengan dedak misalnya apa saja kemudian kita proses dan bisa dijemur kering kemudian kita bisa kasihkan ke ikan maksudnya dijemur kering itu biar tahan lama begitu tapi setelah diproses menggunakan dedak dan bahan-bahan lain itu bisa langsung diberikan kepada ikan oke ya ada pertanyaan dari Andri Adang untuk konsep pertanian organik berapa besar lahan yang diperlukan untuk ukuran yang paling minimal ini pada Pak Cepi lagi berapa besar lahan minimal untuk konsep pertanian organik terpadu itu Pak relatif kalau kita punya lahan luas kita bikin yang besar kalau kita punya lahan yang cukup tapi saran saya semangatnya Pak Sutimin untuk memanfaatkan lahan sempit itu boleh juga cuman kalau untuk sebuah konsep pertanian organik terpadu selain kita pikirkan luas tanahnya kita pikirkan juga ekonominya Pak kalau lahan kecil bisa bisa saja tapi kalau kita kelola dengan dana yang moral yang kita sudah keluarkan balik moral enggak seperti itu oke baik baik ini ada pertanyaan dari Medi shalom pagi Pak kami kami dari PKMD ini di Kalimantan Barat mau bertanya adakah cara yang efektif dalam mengatasi hama ulat pada tanaman jagung secara organik mungkin Pak Yosua tadi sedikit menyampaikan mengenai jagung tadi ya silakan mungkin Pak Yosua bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan dari Medi ini khususnya itu hama ulat tanaman jagung sumba ini pasti pergumulannya juga banyak terkait dengan wabah atau hama ini Pak Yosua Halo Pak Yosua Halo Pak Yosua Halo Pak Ari ya silakan Pak bagaimana mau diulang Pak jadi pertanyaannya bagaimana mengatasi hama ulat pada pohon jagung Pak ini kan di sumba begitu banyak jagung mengatasi hama ulat di jagung Pak ya di di tempat kami di BPMT memang saat ini kami belum ada penanaman jagung jadi pengalaman untuk menghadapi ulat jagung itu memang belum ada Pak untuk di BPMT lewat begitu karena kita masih fokusnya penanaman ke vertikultura begitu Pak oke oke mungkin kalau gitu Pak Sutimin atau Pak Cepi bisa menambahkan Pak Timin Pak Timin dulu jadi saya kalau selama ini menambahkan memang tidak pernah memakai bahan ini yang organik yang punya prinsip rasa yang mempunyai prinsip punya khas aromanya dan yang memabukkan tapi minimal kalau ulat itu yang mabuk didominankan contoh tembako sama akar tuba itu dominan mungkin kalau ada tambahan ada belerang juga boleh atau sudah ambilkan dari sunlight atau sabun colek sedikit samburkan supaya bisa melekap di dalam ini bisa tapi mungkin sedikit karena dalam satu ember biasanya hanya satu sendok sunlight cukup atau ember kurang lebih 12 literan kira-kira gitu jadi dominan kalau ulat dikendalikan yang mabuk dan mungkin tas paetnya ada daun mahoni daun mimba dan gadung boleh terima kasih mungkin Pak Sefi bisa nambahkan silahkan Pak speakernya dinyalakan Pak Sefi saya ya Pak ya silahkan Pak kalau ada tambahan silahkan Pak kalau kalau urusan HAMA sebenarnya metode Pak Sutibin itu benar ya itu dikasih ramuan pesticida udah oke itu saya mau tambahkan di sisi lain bahwa dimana-mana HAMA itu sama tetapi yang harus petani kita kreatif adalah mengenal HAMA di lingkungan kita mengapa? karena setiap daerah setiap lokasi pertanian itu punya kekebalan tubuh HAMA punya kekebalan tubuh terhadap pesticida yang kita punya jadi itu yang harus diperhatikan bukan masalah ramuannya kemudian yang berikutnya dalam menang menang pelangi HAMA yang harus diperhatikan adalah resistensinya ya kalau kita pakai metode rasa memabukan dan harum itu kalau kita tembak terus dengan ramuan yang itu HAMA kita akan mengalami resistensi kekebalan tubuh dan nanti satu saat kita mengalami masalah baru pesticida kita itu tidak kepakai lagi oke oke mungkin saya tambah sedikit Pak Pak Heri ya silahkan Pak jadi kalau kita di wilayah saya pernah mencoba di Sumba Barat tahun 2000an ulat saya fermentasi dengan ulat bisa mengendalikan ulat itu jadi ulat musuhnya ulat belalang saya coba fermentasi dengan belalang saya fermentasi kemudian kita komposisi ternyata 25 SD di Sumba Barat waktu tahun 2000an wabah belalang di Sumba Barat tahun itu luar biasa ternyata tanaman saya tidak disentuh oleh belalang jadi prinsip dasar daripada pengendalian HAMA terpadu dalam konteks menghalo HAMA ini kita mencari solusi yang terbaik dan kalau kalau memang ada 15 jenis jadi hari ini ditempat dengan 3 jenis hari kedua yang 3 jenis jadi akan tidak bisa dikelak langsung semuanya di situ akhirnya membuat kecepatan terima kasih terima kasih ini pakai tepuk kimia ke pupuk organik mohon tips menyiapkan lahan hingga perawatan padinya Pak Roni mungkin pengalaman menanam padi yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana cara membasmi HAMA semut pada tanaman hortikultura mungkin Pak Roni bisa membantu menjawab silakan terima kasih Pak tolong dulangi pertanyaan yang pertama Pak pertama itu adalah dia menanam sawah dulu pakai pupuk kimia lalu beralih ke pupuk organik bagaimana tip menyiapkan lahan hingga merawat padinya tipnya dalam perawatan sawah yang organik oke terima kasih Pak jadi saya jawab yang kedua dulu boleh karena yang kedua ini gampang jadi menghalau HAMA semut di tanaman hortikultura sayur-sayuran itu pakai abu dapur aja abu dapur maksudnya ada bekas bakaran abu bakaran kalau kita membibit cabai bisa disiram di atas kalau cabainya udah besar atau tanaman lain udah besar bisa ditabur di sekitar tanaman itu jadi semut gak mau datang ke situ itu bisa jadi pakai pesticida organik yang selama ini kita buat juga bisa tentu disitu memapatkan aroma rasa dan memabukkan tapi setelah saya perhatikan sebenarnya unsur mikroorganisme itu sendiri yang menjadi parasit parasit bagi hama itu seperti ulat-ulat di jagung tadi tiga hari sebelum menanam jagung kita semprot ini organik jadi organisme mikroorganisme yang ada di kupok cair itu menjadi kutu parasit pengganggu predator kepada hama yang ada di tanaman jagung dan holtikultura tadi khususnya semut jadi kepada soal pertanyaan nomor dua gak apa-apa bu memang dulu semua kita pakai kimia pakai pupuk kimia untuk padi jadi yang kita perhatikan sekarang ini karena pupuk cair organik ini kan ekosistem mikroorganisme hayati jadi tiga hari sebelum menanam padi itu wajib disemprotkan semua agar diibuk begitu ditanam ekosistem mikroorganisme sudah sudah menjadi hidup di lahan pertanian padi ibu baru umur tiga minggu disemprot kembali umur empat puluh hari disemprot kembali pakai pupuk cair organik begitu jadi bisa ditambah pupuk dasar pakai kompos padat jadi pertanian besar itu kita harus siapkan kompos padat juga tabur kalau tidak ada kompos padat karena ada itu dijual petrokemia petrokemia itu ada pupuk granul putiran bisa ditabur dulu bisa dipakai jadi pupuk organik di lahan padi ibu tapi satu yang penting disini tiga hari sebelum menanam padi itu disemprot organik semua baik jagung baik tanaman lain agar ekosistem mikroorganisme tercipta di lahan tersebut menjadi parasit kepada hama menjadi predator kepada hama terima kasih Pak baik ini pertanyaan kepada Pak Cepi bagaimana caranya merawat bibit cabai agar bertumbuh dengan baik dan menghasilkan ini dari estetis perawatan bibit cabai agar bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang memuaskan karena banyak tanpa pupuk atau bahan kimia yang dikasih untuk memupuknya maka cabai tidak tumbuh dan mati bagaimana juga menghindari dari ulat-ulat tadi mungkin sudah ada pertanyaan itu satu lagi Pak Cepi bagaimana mengolah cabai pada waktu harganya murah dalam bentuk produk yang lainnya silakan Pak Cepi yang kedua saya jawab dulu mengolah cabai sebenarnya gampang sekali kalau di PPMT kan ada ekonomi kreatif itu cabainya dikeringkan kemudian dihaluskan dia sudah jadi tepung cabai bisa menggunakan food dehydrator bisa itu gampang sekali kok gampang yang kedua bagaimana supaya bibit cabai itu tumbuh dan menghasilkan bagus yang paling utama dalam pertanian organik adalah konversi lahan bagaimana mempersiapkan lahan yang terbaik dengan nutrisi yang cukup untuk bibit yang akan kita tanam karena sekarang khususnya untuk CP Farm kami tidak sibuk untuk membuat pesticida lagi karena kami sudah mulai menggunakan teknologi untuk bagaimana meningkatkan antibody dari tanaman itu sendiri jadi pesticida hanya kita gunakan sekali-sekali kalau memang memang kasusnya berat tapi kami sudah mulai melalui konversi lahan kami sudah mulai mempersiapkan bagaimana tanaman itu punya ketahanan tubuh yang kuat itu mungkin nanti kita bisa ketemu atau konsultasi Jafri ya Pak Arya oke ini ada pertanyaan dari Pak Wayan ini juga mengenai cabai lagi ini bagaimana cara mengatasi kerontokan buah pada cabai dan kelayuan tanaman cabai dan perong saat mulai berbuah mungkin Pak Cepi sampaikan nanti Pak Sutim tambahkan ya silakan Pak saya kemarin menanam tomat seribu lima ratus pohon yang mati seribu yang hidup lima ratus dan penyebab matinya itu adalah setelah dia berbuah dia layu nah saya coba gali akarnya penyebab pertama adalah ada ulat putih di dalam tanah yang bersarang di bawah akar dia menyedot semua nutrisi dan mengupas kulit akar sehingga tanaman itu layu itu penyebab pertama penyebab kedua ternyata ada pada pH tanah jadi kalau kita bertanya kenapa cabai atau terong dan segala macam itu dia tiba-tiba layu dengan buah-buah mungkin pH tanah yang cocok untuk tanaman itu tidak pas atau ada ulat berwarna putih yang kepala merah bersarang di dalam di bawah akar itu coba aja dilihat mengatasinya gimana Pak? mengatasinya mengatasinya dimulai dari konversi lahan konversi lahan ya baik Pak Sutimin mungkin ada tambahan oke mungkin sedikit kerontokannya karena apa dan sebagainya itu mungkin ada salah satu proses tetapi paling tidak kita harus sedia payung sebelum hujan ya jadi kalau kita mau bertani paling tidak kita menyiapkan nutrisi yang di dalam tanah itu pun pengelolaan kesuburan tanahnya kita sudah pastikan apalagi yang tadi baru dari kimia berubah ke organik itu adalah salah satu situasi kehidupan yang 180 derajat makanya kalau kita mempunyai tanaman-tanaman yang rentan terhadap penyakit ya pengalaman Pak Rony salah satunya dari pupuk dasar susulan kemudian tahapan proses berikut harus diikuti supaya nutrisi yang diserap oleh tanaman itu dari pH yang norma 6,5 sampai 7 itu pasti semua kehidupan akan memiliki yang terbaik karena pada prinsipnya tanah ada berada ada hasam ada basah mana-mana ada netral dan kehidupan netral itulah saya yakin jamur bisa terkendali apalagi bisa di hansin armataharinya dapat kelembapannya terpelihara damen itu adalah menjadi kunci dasar orang petani jangan kimia langsung berbalik itu biasanya frustasi saya petaninya frustasi tetapi proses makroni dari awal saya sarankan selalu kontak selalu kontak dasar harus dikasih mungkin seminggu sebelumnya tadi 3 hari aja ternyata sudah terjadi kemudian setelah itu kalau padi seminggu setelah tanam kasih lagi habis itu 2 minggu sekali baru bergulir bergulir saya yakin tanaman kita kalau dirawat dengan hati akan menghasilkan dengan hati kita yang suka cita kira-kira mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Komando Tarigan dari PPMD Karo ini tahun 2008 Karo salah satu pemasok pesticida terbesar di Asia Tenggara data dari Crowdlife pertanyaannya adalah bagaimana syarat untuk pertanian organik di daerah yang sudah sekitarnya banyak residu pesticida dan pupuk-pupuk kimia itu adalah kasus nyata tidak mungkin kantong kita langsung bisa merubah mereka tetapi minimal kalau kita berada dalam komunitas itu dari kami belum berani memastikan bahwa itu organik karena dari udara waktu nyemprot sampingnya masuk berarti jangan langsung melabelkan bahwa itu organik mungkin semi organik kita tetapi paling tidak apa yang kita upayakan kita harus mempengaruhi mereka kami sudah bisa mempengaruhi 38 desa yang ada di Kapanjahe sudah melakukan ini dan ada yang mempraktekkan Bapak Rasmi Tarikan ternyata alat buah bisa dikendalikan dengan apa yang mempraktekkan seperti hanya Pak Rony dikendalikan ini karena waktu ini pertanyaan terakhir banyak pertanyaan sedikit aja Pak 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 Rony silahkan silahkan itu pertanyaannya semuanya gitu kan langsung aja pakai pupuk cair organik walaupun harganya tidak harga organik tapi hasil pertanyaannya meningkat itu sudah dipastikan itu nekat ya Pak Cepi silahkan ya silahkan Pak Cepi saya saya banyak ulas yang begitu-begitu bisa kunjungi channel ini saya juga Cepi Farm disitu saya juga oke oke Pak Cepi ya ada di rekan-rekan mohon maaf karena waktu ya ini pertanyaan terakhir dari begitu banyak pertanyaan yang masuk mohon tidak semuanya bisa dijawab ini pertanyaan tidak tahu nih siapa namanya mohon info apakah ada website PPMT yang menyediakan materi-materi tertulis atau video misalnya tentang persiapan lahan seperti yang Pak Cepi maksud tadi ya ini pertanyaan kepada PPMT jadi memang kita sedang membuat web untuk semua materi-materi pembicara kita jadi nanti kita akan sebarkan setelah kita jadi membuatnya jadi mohon kesabaran saudara terakhir ya ini dari dari Samuel Warum selamat siang saya mau tanya bagaimana menangani penyakit kulit daun pada tanaman cabai secara organik nah ini cabai lagi nih Pak Cepi mungkin silahkan kuning daun Pak penyakit apa Pak? kuning daun penyakit kuning daun pada cabai yang organik kuning daun kuning daun daunnya kuning ya Pak ya ya daunnya kuning ya begini Pak saya kasih masukkan sedikit aja maaf nih ya sejak saya ikuti tanya jawab tadi ya saya terbeban untuk mengubah konsep berpikir kita tentang pertanian selama ini kita berpikir konvensional dan tunggu ada hama baru semprot tunggu ada hama baru semprot itu itu gaya konvensional udah kuno Pak Har akhirnya kita kita berebut kita bilang punya aku yang baik ramuan ini yang baik yang untung adalah pelaku ekonomi pelaku bisnis pertanyaan itu yang untung saya mau mengajak kita untuk itu HP saya ya tolong dimatikan itu ya terus Pak saya mengajak kita untuk sebelum menanam perhatikan dengan benar-benar konversi lahan bagaimana saudara mempersiapkan lahan saudara dengan tanaman yang saudara siapkan mulai disitu kalau gagal disitu saudara punya banyak pertanyaan dan ini kita akan mengulangi masalah klasik kira-kira seperti itu aja Pak baik-baik terima kasih jadi saya tambahkan sedikit Pak silahkan Pak Sutimin saya tambahkan sedikit Pak Ari silahkan Pak saya tambahkan sedikit kuning daun kalau daunnya kuning satu penyebabnya harus kita cari kuning karena tidak pernah tidak pernah disiram kuning-kuning karena kurang ini rogin atau kuning karena memang jamur nah itu yang harus tahu penyebabnya duluan baru kita atasi kalau memang kurang siram berarti petani kita harus mulai belajar mencintai tanaman untuk merahat dengan baik kira-kira begitu Pak terima kasih oke baik Bapak Bapak Ibu mohon maaf ini sudah jam 12 lewat kita bersyukur ya seluruh rangkaian webinar pertanian organik kita boleh berjalan dengan baik cukup banyak pertanyaan disampaikan kepada para pembicara maupun kesaksian namun mohon maaf karena waktu kita tidak bisa menjawab satu persatu tapi kami harapkan dari beberapa penjelasan dan tanya jawab tadi memberikan inspirasi atau masukan-masukan yang berarti bagi saudara-saudara sekalian khususnya terkait dengan pertanian organik di mana saudara melakukannya dan kami tentu harapkan dengan webinar ini mendorong saudara yang selama ini mempraktekan pertanian kimia kami mendorong pasuk atau kembali kepada pertanian yang dan tentu para pembicara-pembicara kita ini sangat terbuka untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nanti silakan saudara bisa secara personal atau secara pribadi baik melalui WA mereka dan Pak Ceti cukup rajin membuat video-video YouTube atau di Facebook begitu ya Pak Rony Depari juga sama silakan berkomunikasi dengan para rekan-rekan kita sekali lagi terima kasih kepada Pak Sutimin kepada Pak Cepi kepada Pak Yuswa kepada Pak Rony yang sudah berbicara kita terima kasih untuk pelayanan saudara-saudara sekalian kita akan mengakhiri tetapi sebelum kita berdoa kita berfoto bersama dulu sekali lagi kita akan berfoto bersama mohon wajahnya lebih dekat kepada kamera lebih dekat kepada kamera oke ini ada tiga slide jadi mohon satu saya akan fotokan yang masih belum nyalakan apa namanya videonya tolong dinyalakan oke slide pertama ya lebih dekat lebih dekat Pak Rony wah satu keluarga Pak Rony ini ya oke ya siap lihat ke kamera semua satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga slide yang kedua tahan dulu ya slide yang kedua slide yang kedua Pak Yonatan kalau bisa dinyalakan videonya Pak Ibu Soraya Pak Ibu Pongki Wahyu Maya ya Yonatan supaya bisa difoto bersama-sama oke Bu Soraya Wahyu Pongki Yonatan bisa dinyalakan kameranya oke mungkin tidak mendengar tidak apa-apa oke kita mulai ya slide yang kedua satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik slide yang ketiga sekarang ya slide yang ketiga slide yang ketiga Pak Yosua Pak Yosua wajahnya boleh videonya dinyalakan lalu Pak Fiter Pak Matius Pak Yonatan banyak ini yang belum nyalakan ini bisa dinyalakan masih ditunggu oke mungkin apa-apa ya baik kita yang slide yang ketiga ya foto bersama satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik sudah sekali lagi terima kasih untuk semua perhatian saudara melalui webinar kita pada siang hari ini kita akan mengakhiri dengan berdoa ya saya mohon dengan hormat satu peserta kita untuk pimpin dalam doa mungkin saya mohon dengan hormat Ibu Pendeta Heni Kusuma Ibu Pendeta Heni silahkan boleh pimpin dalam doa bisa Ibu ya speakernya Pendeta Heni mungkin ada kesulitan menyalakan itunya baik-baik mungkin salah satu peserta atau yang dari STT Shalom di Nias boleh minta tolong Bapak pimpin dalam doa STT Shalom silahkan nyalakan speakernya dulu Pak nyalakan mikrofonnya mikrofonnya dinyalakan dulu baik silahkan Pak Bapak dalam surga kami berterima kasih webinar yang kami ikuti pada siang hari ini dan kami mohon kami dapat diberikan kekuatan sehingga kami dapat melakukan dalam kegiatan jemaat terima kasih Tuhan berkati kami seluruh yang peserta dan juga pembicara dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin terima kasih untuk pimpinan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan atau kewirausahaan silahkan silahkan saudara mendaftarkan kepada Ruth Ayrin segera berat ke diri baik dengan demikian acara webinar kita pada siang hari ini kita usai terima kasih untuk perhatian saudara sampai ketemu kembali terima kasih semuanya God bless Tuhan berkati di Sepalut Agar